Apa hasil yang saudara temukan dari Sidik Laras tadi pada waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima dua senjata api dari Pores Jakarta Selatan, kemudian kita diuji balistik, dan tiga proyektil yang diserahkan Pores Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi, kita masih bicara olah TKP. Siap, satu, tadi kan empat yang mulia ditemukan, tiga itu dari HS yang mulia, kemudian yang satu dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya, sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul ya, yang tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, pemahasul pemeriksaan. Betul ya, Mbak. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap, hasil otopsi yang diserahkan Pores ada satu anak peluru dan tiga serpihan. serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil, kecil sekali. Kemudian yang satu lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa late antimony, yang mulia. Selanjutnya, jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan, yang mulia. Karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar galangan atau dataran pada serpihan tersebut, yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan glok yang mulia. Glok. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul ya, mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia. Semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada dua senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan, yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di apa di TKP dan di tubuh korban, itu ditemukan proyektil dari jejak laras dua senjata tersebut. Siap betul ya, mbak ya. Yaitu jenis HS dan glok ya, mbak ya. Glok. 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 Glok.